Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak yang baik dan ajaib, Bapak yang bertahta di kerajaan sorga, Bapak yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar Renungan Saudara Rohani, bacaan Renungan dan ayat emas Alkitab Renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan Nats sebagai berikut. Masmur Daud, Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu, demi keadilanmu. Tertulis di dalam kitab Masmur 143 ayat 1, topik Renungan kita hari ini adalah Memulai hari bersamanya, bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab Saudara yang terambil dari kitab. Masmur 143 ayat 9 sampai dengan ayat 12 berkata, Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, Ya Tuhan, padamulah aku berteduh, ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkau lah Allahku, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karana namamu, Ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu, Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Katamu tiara Renungan kita hari ini adalah, hari yang baru dalam Tuhan berarti. Suatu harapan bersinar yang terjamin bagi kita, mari kita mulai Renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, Desa Wisata Kol di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bukan hanya mengajak para pengunjung untuk terlibat dalam keseharian warga, seperti beraktifitas di kebun, minum kopi dan saling bercerita. Tetapi ada pula Bukit Porong Tedeng yang menyuguhkan keindahan suasana matahari terbit. Suasana matahari terbit di bukit yang indah ini dirasakan sebagai ungkapan syukur dan harapan akan datangnya hari yang baru. Tidak mudah bagi kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan begitu memasuki hari yang baru karena rutinitas kita yang sangat padat, apalagi kalau kita terbeban berat. Namun, berkaca dari pemasmur yang merindukan Tuhan meskipun jiwanya sedang letih lesu, sepanjang hari kita akan terasa cerah dan dilimpahi oleh anugerahnya yang penuh kasih kalau kita keluar dari dunia yang bising, untuk sementara waktu dengan mengambil waktu tenang untuk membina persekutuan dengannya. Karena apapun yang terjadi, dalam Tuhan selalu ada harapan dan tuntunan untuk menjalani hari yang menimbulkan kesan kuat bahwa kita tidak diabaikan. Carilah Tuhan untuk memimpin kita dari pagi hingga malam karena sungguh kasih setianya selalu baru untuk kita. Meskipun kebanyakan orang menanggung bebannya sendiri dan cenderung muram untuk menatap hari, kita yang bersandar kepada Tuhan akan senantiasa tenang dalam naungannya dan mengalami damai sejahtera bahkan sekalipun badai kehidupan sedang mengguncang kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa, Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemuh menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di Renungan Siang Saudara Rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!